Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para pemerhati pendidikan. Kali ini dalam edukasi berbagi, saya akan menyampaikan tentang program kepengawasan sekolah di mana fokus kita kali ini adalah tentang pengawas ahli maja khususnya di SMK atau Sekolah Mengenengah Kucuruan. Seperti yang kita ketahui bahwa pengawas di SMK mempunyai hal yang khusus dalam tupoksinya walaupun jumlahnya sama, yaitu ada 10 hal yang harus dikerjakan oleh pengawas SMA, SMK, SMP, SLB, SD maupun PAUD dalam konteks pengawas ahli maja. Baiklah, kita akan sampaikan apa saja yang mesti harus dilaksanakan dalam program kepengawasan sekolah. Yang pertama adalah menyusun program pengawasan. Yang kedua, melaksanakan pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Memantau delapan standar nasional pendidikan. Yang keempat, penilaian prestasi dan kinerja kepala sekolah. Yang kelima, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan sekolah binaan. Yang keenam, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di kabupaten, kota, atau provinsi. Yang ketujuh, penyusunan program BIMLAT, Bimbingan Pelatihan Profesional Guru atau Kepala Sekolah di MGMP atau MKKS. Yang kedalaman adalah melaksanakan BIMLAT Profesional di Sekolah Binaan. Kemudian melaksanakan pembinaan pelatihan profesional kepala sekolah dalam beberapa hal tertentu seperti menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen. Yang kesepuluh adalah mengevalasi hasil pembinaan pelatihan profesional baik terhadap guru maupun kepala sekolah. Nah, itu adalah sepuluh program kepengawasan yang harus dilaksanakan dalam masa satu tahun terus-menerus oleh pengawas ahli matia, pengawas sekolah ahli matia. Kita akan langsung yang pertama yaitu tentang menyusun program pengawasan. Melalui observasi wawancara, studi dokumen, fokus group discussion, maka seorang pengawas sekolah ahli matia bisa menyusun program pengawasan. Dengan sasaran misalkan guru, kepala sekolah, khusus guru produktif, khusus WAKA, khusus tim B5, khusus guru BK, atau secara umum, atau guru normada. Nah, dalam konteks program yang bisa disusun, bisa berbagai macam jenis program. Misalkan, pembelajaran berdiferensiasi, cara membuat SOP, penerapan project-based learning, di intrakurikuler, kemudian manajemen sekolah, teaching factory, pembuatan atau perdisihanan unit produksi, pembuatan alur tujuan pembelajaran, sampai ke modul ajar. Itu dalam konteks menyusun program pengawasan. Yang kedua adalah melaksanakan pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Pembinaan kepada guru dan kepala sekolah ini tentu saja tergantung pada situasi di mana sekolah itu membutuhkan apa. Nah, konteks pembinaannya bisa bermacam-macam. Bentuknya bisa dengan fokus group discussion, bisa obrolan santai, workshop, pembinaan umum guru, maupun diskusi terbatas. Dalam konteks obrolan santai, mungkin ini salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan coaching, dengan menggunakan sistematika coaching, sistematika coaching atau sinteks coaching yang sudah dan harus dipelajari oleh pengawas sekolah. Namun ada saatnya bisa juga masuk ke counseling, tergantung pada konteks bentuk-bentuk apa yang ingin digunakan atau perlu digunakan di sekolah tersebut. Yang ketiga adalah memantau delapan standar nasional pendidikan. Kita fokus yang pertama pada standar isi, proses, dan standar kompetensi lulusan. Yang pertama adalah tentang isi, standar isi. Di standar isi ini, pengawas sekolah tentu saja akan mendampingi, memandu sampai jadi pembuatan EKTSP maupun KOSPE. Di mana di KOSPE ini ada hal-hal baru yang harus disampaikan kepada sekolah pinaan, baik meliputi KOSPE itu sendiri, kemudian ATP dan modul ASYAR. Di standar proses, pengawas sekolah akan mendampingi semua proses, mempertahankan kualitas, mempertahankan kualitas sekolah, mutu sekolah. Bagaimana mutu itu bisa diterapkan, berproses, sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Meliputi semua jenis asesmen, baik itu ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, kemudian bisa juga asesmen kompetensi minimum, gerakan literasi sekolah, gerakan sekolah menyenangkan. Bagaimana RPP atau modul ASYAR itu bisa dipenuhi dengan beraneka ragam, strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana membuat unit produksi, bagaimana mendesain usia mandiri, bagaimana merancang teaching factory, apakah semua administrasi guru bisa dipenuhi, kendalaannya apa, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh pengawas sekolah, bagaimana para staff itu melakukan pekerjaannya, cara memonitornya, kalau ada kelemahan, apa yang bisa dibantu oleh pengawas terhadap kelemahan itu, supaya menjadi kekuatan, dan menjadi hal yang staff dalam konteks sendiri bisa menjalankan pekerjaannya. Kemudian bagaimana pikir publikasi ilmiah karya inovatif ini, dilakukan baik dalam level kepala sekolah, guru, maupun siswa. Hal yang paling sederhana bisa dilakukan adalah, misalkan pada karya inovasi, membuat alat beragam, membuat media, video pembelajaran, video mati pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian pada standar kompetensi lulusan, tentu saja kepala sekolah, bekerjasama dengan pengawas, bisa memastikan apakah visi, misi, dan tujuan, dan dari semua program itu berkorelasi dengan SKL. Bagaimana memanfaatkan data tracer study, apakah bekerja, melanjutkan wira usaha itu, presentasinya sudah sesuai yang diinginkan, apa yang perlu dilakukan intervensi, apakah ada intervensi khusus, supaya BNB itu sesuai dengan probersi yang kita inginkan, bagaimana profil lulusan yang siap diserap oleh dunia usaha, dunia industri, apakah sekolah itu sudah mempunyai kelas industri, kelas wira usaha, apakah mereka MOU-nya sudah expired, atau membutuhkan tambahan baik dengan dunia itu sendiri, maupun dengan masyarakat. Yang berikutnya adalah, masih dalam memantau delapan standar nasional pendidikan, pada fokus di standar pendidik dan tenaga pendidikan. Pada fokus ke guru dan tendidik, maka ada tiga hal yang menjadi fokus utama, yaitu motivasi, pengembangan profesional, pengawasan kualitas pada guru dan tendidik. Motivasi ini perlu dibangun terus-menerus, karena dengan guru dan tendidik yang termotivasilah mereka, bisa menjalankan pekerjaan dengan optimal, dengan maksimal, dengan inovatif. Kalau mereka tidak mempunyai motivasi yang baik, tentu saja akan berpengaruh pada generja, baik dalam konteks guru, maupun dalam konteks sendidik. Yang kedua adalah pengembangan profesional. Ada beberapa sekolah yang mengharapkan pengembangan profesional ini dimulai dari kepala sekolah. Artinya mereka mencontoh kepala sekolah. Kepala sekolah yang kreatif akan menghasilkan anak guru yang kreatif, guru yang kreatif akan menghasilkan anak didik yang kreatif pula. Jadi mereka menunggu contoh. Tapi tidak semuanya begitu. Ada beberapa guru yang mereka secara inisiasi sendiri, mereka menciptakan diri mereka sendiri menjadi profil guru yang kreatif dan inovatif. Namun semuanya tidak lepas dari peran kepala sekolah sebagai the real motivator. Kemudian yang berikutnya adalah pada area guru, di mana kepala sekolah perlu melakukan coaching pada pengembangan empat kompetensi guru, yaitu pedagogik, profesional, keperibadian, dan sosial. Kemudian pada tugas-tugas tambahannya, kepala sekolah juga perlu melakukan coaching pada tugas tambahan seperti guru sebagai wali kelas, di BKK, X School, LSP, guru PKD, koordinator PKG, pembina osis, asosiasi, profesi, dan sebagainya. Kemudian kita akan masuk kepada memantau delapan standar dan sekolah pendidikan yang lain, yaitu pada standar SARPRAS. Ada satu hal yang jadi perdoman, ukuran, atau indikator, apakah SARPRAS di sekolah itu mempunyai standar yang sama dengan yang diinginkan DUDE. Satu hal yang bisa dipelajari adalah kita belajar dulu tentang norma dan standar dan standar sesuai program keahlian atau jurusan masing-masing. Nah, di sini sudah ada buku tentang norma dan standar sesuai jurusannya atau sesuai program keahliannya. Tugas kepala sekolah dengan dibantu oleh pengawas sekolah adalah membuat satu data, mana dari norma standar yang ada di DUDE, dan apakah norma dan standar itu sudah diciptakan di sekolah. Nah, seperti itu. Bila belum, kira-kira apa yang ada di tambahan? Apa yang mesti dilakukan pada tahun-tahun berjalan supaya standar SARPRAS itu terpenuhi? Maka salah satu tugas pengawas adalah memastikan terjadinya kesesuaian SARPRAS yang di DUDE dan SARPRAS yang di sekolah. Kemudian pengawas sekolah juga harus bisa memberikan contoh-contoh administrasi terkait. Bagaimana cara membuat SOP, kemudian bagaimana cara membuat daftar inventaris ruangan, bagaimana perawatan berkala itu dilakukan, bagaimana memenuhi kebutuhan akan SARPRAS, apakah perlu bekerjasama dengan industri, ada CSR, ada bantuan dari pemerintah, atau mungkin dikelola oleh sekolah sendiri untuk mendapatkannya. Nah, itu sebenarnya tergantung bagaimana kepala sekolah itu bergerak, tentu saja dengan bantuan konsultasi dari berbagai pihak. Sementara itu dulu, hal-hal yang terkait dengan tugas kepengawasan, program-program yang lain akan kami sampaikan di lain waktu. Ada sedikit pantun untuk para pembaca semuanya, yaitu membeli kuas, titip pada sifulan, sekalian tinta. Bubur dan ikan dibagi seru bersama Iwan dan Yuyun, serta Ima. Menjadi pengawas, itu panggilan hidup dan cinta. Menabur kebaikan, berbagi ilmu dengan teman, dan senyum bersama. Itu yang kami rasakan sehari-hari, bagaimana kita menabur kebaikan untuk sekolah, untuk siswa, untuk guru, dan untuk sesama teman, pengawas. Kemudian ada pantun lagi, si Ucuk bertemu Iwan, si Dadan memboncengkan si Ningseh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat menikmati.